Buacana Gajar Pranowo dan Anies Perswedan berpasangan di Pilpres 2024 mencuat ke publik. Wasana ini dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Menurutnya, segala tantangan ke depan dapat diatasi cika keduanya digabungkan. Selain itu, kata Surya, Anies dan Gajar merupakan figur muda yang dibutuhkan bangsa. Keduanya akan memberikan semangat baru untuk mengevaluasi masalah pembangunan yang ada, melanjutkan yang sudah baik, kemudian memperbaiki yang kurang baik. Diketahui sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menanggapi hasil survei Litbang Kompas. Dari survei tersebut menunjukkan Gajar Pranowo masih menduduki urutan pertama sebagai rektabilitas bakal calon presiden atau baca pres yang tertinggi di Pilpres 2024. Ia menyatakan pihaknya tidak mau merasa jumakwa karena Gajar unggul dari Prabowo dan Anies. Apalagi Gajar masih kalah tipis secara head-to-head dengan Prabowo. Di sisi lain, ia pun menganggap Anies Belswedan bukan kandidat yang bisa diremehkan meskipun berada di posisi ketiga.